Halo sahabat Erwan, selamat datang kembali bersama saya di channel Erwan 088 disini tuh aku akan coba untuk melakukan sesuatu ya yaitu aku akan coba untuk memperbanyak tanaman kemangi polybag ini tiba-tiba ada buahun kemangi aku juga gak tau, tiba-tiba udah besar sekali gini udah ada ininya, bunganya seperti ini disini aku akan coba untuk berbanyak dengan cara di stack caranya adalah kita potong-potong dulu nih ya ininya kita potong, setelah itu kita tanam di polybag kecil seperti ini ya nanti disini kita isi beberapa potongan tangkai kemangi ini ya ke polybag ini, disini kita langsung aja untuk memotongnya satu per satu ini semua aku memotong ya oh ya disini tuh akan aku coba ini ya membuat seperti ini coy nah ini aku potong seperti ini ya nah sekarang kayak gini, kenapa? ini nanti biar bisa mudah lagi ya karena ini terlalu tua nanti kalau ada bunganya seperti ini pohonnya ini cepat tua jadi kita potong aja ya seperti ini nah kayak gini nanti kalau sudah tumbuh lagi segini gitu kita potong lagi sampai dia banyak ya dan ini nanti akan aku coba untuk pindahkan ya ke polybag lain kenapa-kenapa disini tuh sebenarnya ini itu bunga adenium ya tempatnya bunga adenium aku gak tau kenapa tiba-tiba ada pohon kemangi disini mungkin dari itu ya bijinya yang kemarin-kemarin aku punya itu jatuh ke sini dan akhirnya tumbuh disini coy ini juga kita akan coba untuk ini ya potong aja segini nah kayak gini jadi disini kita mempunyai beberapa ini ya satu, dua, tiga pohon kemangi dan disini akan aku coba untuk potong ya kecil-kecil mungkin segini gitu ya ini akan ada ininya kita potong yang ada rose-nya kayak gini ya disini seperti ini supaya nanti akarnya itu tumbuhnya ada disini kayak gitu ya oke mungkin bisa diginiin ya dipotong gini nah ini kita tanam aja seperti ini ya atau ini bisa kita potong dua kali kayak gini nah kayak gini nanti kita tanam kayak gini nah ini terlalu pendek jadi gak bisa lah oke gini juga ya kita buat sama kita jadikan dua kayak gini oke kita sudah mempunyai empat jadi ini nanti kita tanam ya satu persatu oke dan semuanya akan aku buat seperti ini ya kalau begini sebaiknya kita sisikan kayak gini aja yang kita tanam nah ini kalau panjang kayak gini gak usah disitu tapi disini saja gak apa-apa ini udah cukup ya nah ini juga masih ada disini ini ya kita buat seperti ini aja kalau begini nah ya kayak gini teman-teman ya kalau kita buang ini juga sama kayak gini ya oke kita mempunyai banyak banget nanti itu untuk bibitnya ya ini ya kita buat seperti ini sama seperti yang tadi ya oke kita potong kecil-kecil dulu kita potongin kecil-kecil seperti ini nah ini kan udah mantap ini dan ini untuk daun-daun yang besar-besar kita hilangkan kita buang ya untuk daunnya oh ini kita buang karena itu sudah tua nah kita pakai ini yang tua kita buang ya nah ini untuk daun-daun disini ya daunnya ini yang yang tua-tua ini kita buang seperti ini ya nah kita buang seperti ini nah oke teman-teman disini kita sudah mendapatkan cukup lumayan banyak ya ini untuk bibit kemangi ini ya dan sekarang kita langsung aja untuk menanamnya disini jadi disini kita kasih beberapa ya kasih banyak juga gak apa-apa sih oke kita akan langsung aja tanam disitu ya kita langsung aja kita tancapkan seperti ini kita tancapkan satu-satu ini untuk tanahnya ini aku gunain tanah biasa aja ya tanah biasa nah disini kita buat supaya dia gembur nah kita tancapkan aja dah semuanya kayak gini ya nah apa-apa nanti kalau sudah tumbuh sudah seger baru kita pindahkan ke polybag satu persatu ya supaya bisa tumbuh besar ini sementara kayak gini nah selanjutnya yang satunya lagi disini ini belum gembur kita garuk-garuk dulu ya supaya dia gembur jadi yang kita tanam itu yang ada rosnya kayak gini ya nah supaya nanti akarnya sudah disini jangan dari sininya kalau di tengah-tengah sini kayaknya gak bisa cuy semua sudah aku tanam ya sudah habis disini sudah habis semua dan semua sudah aku tanam seperti itu nah di sini kita langsung aja untuk kasih air ya dan setelah ini kita kasih air kayak gini dan setelah ini kita simpan di naungan atau kita letakkan disana ya di bawahnya mejanya bunga ini tanaman bunga disitu supaya gak kena sinar matahari langsung oke ya kita simpan aja disitu oke sudah aku simpan disana nah disitu ya oke satunya lagi nah disitu oke sudah mantap kita akan coba tunggu ya beberapa hari kemudian oh ya ini kalau kita update-nya itu tiap hari ya besok akan aku coba untuk lihat nah terus besoknya lagi sampai beberapa hari kemudian mungkin sampai seminggu ya setelah seminggu kira-kira itu seperti apa untuk perkembangan tanaman kemangi ini ya oke oke sahabat Irwan kemangi ini sudah dapat satu hari ya setelah kita tanam kemarin itu dan untuk kondisinya disini itu masih segar ya tapi agak layu sedikit sih ini agak layu sedikit aku rekamnya sekarang itu sudah sore ya sekitar jam 5 sore dan untuk kondisinya masih segar mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan syukur ya nanti kalau sudah banyak kita akan tanam lagi menggunakan beberapa polybag lagi ya oke ini untuk media tanamnya dia masih basah jadi gak perlu kita siram beberapa ada yang ini ya dimakan sama hama jadi ada hama putih entahlah hama itu kenapa itu ini lagi taunya ini dimakan sama hama jadinya kayak gini ini adalah hari pertama ya setelah kita tanam atau 24 jam setelah kita tanam dan hasilnya seperti ini dia masih segar dan mudah-mudahan besok juga masih segar ya disini akan aku coba tutunggu sampai besok ya untuk itu jangan kemana-mana dan selalu stay di channelku oke nah oke disini itu sudah berumur 3 hari ya setelah kita tanam untuk yang disini itu ada yang layu mungkin ini kurang air ya aku gak tahu kenapa kita akan coba untuk tambahin air disini karena disini untuk medianya agak ini ya agak kering memang masih basah sih agak kering ya ini ya gak kering mungkin akan aku coba untuk tambahin sedikit aja lihat ditambahin air sedikit nah ini juga ini kayaknya sudah masih basah ya kalau ini memang agak kering bagian sini gak sama ini media tanamnya pokoknya asal aku ini aja kemarin itu ya nah untuk yang disini itu sudah segar-segar ini ya ini sudah sehat sedangkan di bagian sini itu ada yang layu mungkin ini kurang air kita akan coba untuk tambahin air ya nanti ya disini aku pakai ini ya sedikit aja ya nah kayak gini oke sudah ya jangan banyak-banyak segitu aja takut nanti kebanyakan harus mati dong mudah-mudahan nanti bisa segar kembali ini aku rekamnya di sore hari ya sore hari itu seperti ini kalau pagi-pagi itu sangat segar ya kalau sore itu agak-agak layu kayak gitu tapi ini ya daripada kemarin kemarin lupa gak aku rekod ya ini berumur 3 hari ya 3 hari seperti ini oke dan kita akan coba lihat nanti ya berkembangan pada hari kelima ya oke 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 kawan disini untuk kemangi ini ya udah berumur 6 hari setelah kita tancapkan ke ke polybag sini ya dan hasilnya seperti ini yang kemarin itu ada yang layu disini dia sudah mulai ini ya mulai sehat yang tadinya itu yang layu 1, 2, 3 kalau gak salah dan sekarang ini ya yang tadinya layu sudah mulai tegak ya sudah mulai sehat ini bentar lagi sehat ini oke untuk penampakannya setelah mendapatkan setelah berumur 6 hari seperti ini dia sudah mantap ini ya dan mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan normal ya ini misalkan ada yang hampir berbunga kayak gini nanti kalau sudah sehat akan aku coba untuk pangkas supaya ini gak tumbuh kayak gini pangkas saja kalau ada yang hampir berbunga kayak gini ini takutnya nanti ini ya bisa tua nah dipangkas kayak gini supaya bisa selalu mudah disini akan aku coba tunggu sampai berumur 10 hari kemudian oke oke teman-teman untuk tanaman kemangi ini sudah mendapat beberapa hari kemudian ya ini sudah lama mungkin sekitar 10 hari setelah aku lihat pada terakhir ya dan disini ternyata yang hidup itu cuma ada 1, 2, 3 dan yang satunya lagi itu mati semua ini sebagian sudah aku cabutin ini kayak gini mati nah kenapa mati ya kemarin itu ya setelah terakhir aku lihat itu ya kan disini itu lagi musim hujan terus tiap hari hujan ininya itu kan keadaan seperti ini lalu kan kena hujan terus ini meskipun ini ditempatkan di bawah meja itu ya kan mejanya itu di luar masih terkena hujan terus airnya itu mengenai medianya ini dan akhirnya medianya selalu basah dan akhirnya apa untuk batang tanaman kemanginya itu membusuk dan akhirnya mati semua yang bagian sini itu mati yang bagian sini itu ya alhamdulillah masih ada ya masih ada yang hidup kayak gitu nah hasilnya seperti ini yang hidup ya lumayan lah ini nanti akan aku coba untuk pindahin aja ini aku tunggu sampai agak besar lalu aku pindahin ya jadi menurut aku ya kalau kalian mau menyetek kemangi itu usahakan jangan pada musim hujan ya kalaupun pada musim hujan kalian harus pakai sungkop ya pakai plastik itu disungkop sama plastik itu supaya lebih aman biar gak kena hujan ya biar gak kena air hujan terus dan akhirnya lembab terlalu lembab dan akhirnya batangnya itu membusuk kayak gitu contohnya kayak ini ya banyak yang mati gara-gara membusuk ya diakibatkan dari kebanyakan air hujan kayak gitu ataupun kalau gak disungkop kalian letakkan di tempat yang gak terkena air hujan ya meskipun hujan itu gak masuk itu airnya nah gitu ya untuk penyiraman kalian siram aja dengan air biasa saja oke teman-teman kayaknya cukup segini aja ya untuk videoku kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya dan nanti mungkin aku akan coba untuk membuat lagi ya tentang cara untuk menyetek kemangi tanaman kemangi seperti ini dengan cara yang lain ya gak seperti ini mungkin bisa disungkop atau apa gitu kita akan coba untuk eksperimen aja ya nanti ya oke untuk videoku kali ini mungkin cukup segini aja mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax